Intro Israel Adesanya telah mengalahkan sebagian besar penantang divisi kelas menengah dalam taftar petarung UFC sehingga ia selalu mencari lawan-lawan baru ia akan menghadapi salah satu tantangan tersebut di UFC 293 saat ia berhadapan dengan St. Strickland di laga utama dengan potensi pertarungan lain yang akan terjadi melawan Drikus Duplesis setelah petarung asal Afrika Selatan ini mengalahkan mantan juara Robert Whittaker pada bulan Juli lalu pertarungan lain yang akan datang yang dapat memberikan Adesanya sebuah laga baru yang segar adalah pertarungan antara Paolo Costa vs Kamzat Cimaev di UFC 294 sementara Adesanya memiliki kemenangan impresif atas Costa dari 3 tahun lalu ia belum pernah menghadapi Cimaev sehingga hal ini tentu saja membuatnya penasaran petarung cehnya yang tak terkalahkan ini mungkin hanya membutuhkan satu kemenangan melawan Costa untuk segera mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penantang teratas dalam divisi kelas menengah dan itulah alasan mengapa Adesanya akhirnya memilihnya aku tidak tahu siapa yang akan menang namun aku rasa jika aku harus memilih aku mungkin akan sedikit menjagokan Kamzat karena aku suka darah baru ungkap Adesanya Cimaev telah dianggap sebagai calon juara masa depan hampir sejak hari pertama ia tiba di UFC meskipun tampaknya jalur awalnya adalah melalui divisi kelas welter bukan kelas menengah namun kesulitan dalam mengurangi berat badan membuyarkan rencana tersebut jadi kini Cimaev akan kembali ke divisi kelas menengah dimana ia pernah bertarung sebelumnya di UFC namun ia juga akan terjun langsung ke kolam yang lebih dalam untuk melawan seseorang yang tangguh seperti Costa tidak ada perseturuan yang hilang antara Adesanya dengan Costa namun ia juga memperingatkan Cimaev bahwa ia sebaiknya tidak mengharapkan malam yang mudah saat menghadapi petarung Brazil itu di bulan Oktober di luar kekalahan dari Adesanya dan Marvin Vettori Paulo Costa belum terkalahkan di UFC termasuk kemenangan penting atas mantan juara kelas menengah Luke Rockhold dan penantang gelar beberapa kali, Joel Romero dalam 14 kemenangan dalam karirnya, Costa telah menyelesaikan 11 laga dengan knockout aku hanya membuat Paulo Costa terlihat mudah namun percayalah dia adalah lawan yang tangguh dia adalah lawan yang sulit tetapi aku membuatnya terlihat mudah namun aku rasa aku lebih mendukung Kamzat dalam laga ini ungkap Adesanya di samping sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Saint Strykland pada 10 September waktu Indonesia mendatang sang juara berusia 34 tahun asal Nigeria ini juga selalu memiliki waktu untuk memperhatikan gejolak apa yang sedang terjadi dalam divisi kelas menengah dalam kasus ini, Adesanya mungkin akan mencari lawan 1 bulan setelah laganya sendiri dan tergantung pada bagaimana hasil dari UFC 293 ia mungkin akan menghadapi seseorang seperti Cimaev sebelum tahun 2023 berakhir bukankah ini lucu? aku adalah orang yang benar-benar mendorong diriku sendiri untuk bertarung aku bahkan mencoba untuk mendapatkan satu pertarungan lagi pada tahun ini kita lihat saja nanti tutup Adesanya di sisi lain, beberapa orang mungkin tidak akan menaruh harapan kepada Strykland saat ia dan Adesanya akan bertemu di kudos Bank Arena Sydney mendatang sementara perang verbal berlangsung panas dan membuat daya tariknya tetap hidup hasilnya tidak cukup banyak dibicarakan oleh karena itu, siapa yang lebih baik dari Alex Pereira untuk membuat sebuah keputusan? petarung Brazil ini membuka jalan menuju sabuk emas divisi kelas menengah ketika ia mencetak knockout atas Strykland segera sebuah kemenangan melawan Stylbender menyusul namun mantan kickbokser ini harus kehilangan gelarnya dalam laga ulang di UFC 287 oleh karena itu, ia sangat menyadari sisi baik dan buruk dari kedua lawannya tersebut sementara, Poatan meyakini bahwa Strykland akan menjalani laga yang sulit namun ia juga memprediksi hasil yang tidak menyenangkan bagi petarung keturunan Nigeria Selandia baru Adesanya Alex Pereira tampil dalam sebuah wawancara dengan Deskemo bersama Glover Teixeira yang bertindak sebagai penerjemah ia ditanya tentang bagaimanakah hasil dari laga utama di Australia itu Teixeira yang menerjemahkan komentar Pereira mengatakan anda tahu, dia bilang dia tidak suka membicarakan orang lain karena anda tahu bagaimana hal itu seperti sebuah kontroversi anda tahu, orang-orang seringkali salah paham dan berbicara asal-asalan setelah itu Pereira mengatakan bahwa sang juara middleweight itu adalah petarung yang kuat dan akan memberikan laga keras bagi Strykland di sisi lain, Strykland juga sedang berada di puncak permainannya dan oleh karena itu, Pereira mengantisipasi akan adanya sebuah kejutan namun ia mengatakan bahwa Adesanya jelas merupakan petarung yang sangat kuat dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit bagi Strykland namun Strykland berada di puncak performanya saat ini di antara para atlet teratas Strykland adalah orang yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengalahkan Adesanya, ungkap Lexera komentar ini mungkin akan menjadi peringatan bagi sang penguasa divisi kelas menengah ini yang telah tampil dominan dalam divisinya kecuali untuk satu-satunya noda yang ditorehkan Pereira dalam karir di divisi kelas menengahnya sementara itu Adesanya menolak untuk menganggap Strykland sebagai lawan yang tangguh Adesanya memberikan penilaian pada lawannya ketika ia duduk bersama TSN saat ditanya tentang Strykland, ia berkata pria ini tidak berada di tingkatan itu dan aku tahu aku dapat mengalahkannya ia tidak terlalu tangguh oleh karena itu, tampaknya kedua rival ini berbeda pendapat mengenai kemampuan Strykland masih harus dilihat apakah penilaian Pereira atas Strykland lebih tepat atau apakah Adesanya lebih percaya diri dengan kemampuannya semuanya akan terungkap pada hari minggu ini sekian kabar yang dapat gue sampaikan terima kasih telah menyaksikan video radar petarung stay tune sub indo by broth3rmax